Sub indo by broth3rmax Baby Kay, kamu urus diri kamu sendiri aja Itu kan tugasnya Mas Bayu Sebentar lagi kan kita akan nikah Kata siapa? Kan aku bilang, aku masih mempertimbangkan Udah lah kamu isi rahat aja, aku pengen jalan Mas Bayu gak ngantarin aku ke kamar Kok ketawa sih, ah sakit Kenapa muka kamu adekku sayang Lagi tes make up ya Habis pulang syuting Gara-gara lo lah Gara-gara lo miripin kado bom itu Hah, deh, kado bom apaan sih? Siapa yang ngasih kado bom? Gara-gara Gara-gara lo Gara-gara lo siapa lagi? Lah, mana aku tau? Bentar-bentar gak? Kado bom, kado bom, kado bom Pasti si bos nih Aduh Siapa lagi yang jadi bos loh? Tapi kan Tetap kamu bos di hati aku Ya Tambok lagi nih Gak, 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 gak Kamu bakalan tau bosnya siapa Kak Kak, cuman Kamu tau gak Si Wulan bakalan nikah sama Radit Bocah yungusan itu kan? Terus kamu kapan nikahnya? Eh, denger ya Bang Amar Sebentar lagi juga gue bakalan nikah sama Mas Bayu Kok malah ketawa sih? Drama apalagi ini Kak Risha Kamu mau nikah sama anak King Kong Karena kan jadinya apa dong? King Kong Albino Adikku sayang Gak bakalan terjadi itu kamu mau nikah sama si anak King Kong Dunia yang sekecil ini semua juga tau Cinta matinya Bayu itu hanya suci Kamu cuma bikinin mainan doang sama dia Daripada kamu dibikin mainan sama si anak King Kong Mending aku mainin Kalau ngomong suka asal Kekulah sih, suka bener ya? Suka bener ya? Masal Gini sayang Mendingan sekarang kamu ikutin saran dari abammu yang super ganteng ini Kamu rebut Radit dari Wulan Kalau bisa kamu nikah sama Radit Mumpung Bapaknya Radit gak setuju sama Wulan Kau dari mana lo? Apa sih yang amar gak tau, Nek? Kamu belum tentut nih bawahnya udah sampe ke hidung aku nih Barang Gimana mau? Ya tapi masa nikahnya sama Brondong sih? Ya enggak-enggak aja deh kadang-kadang kalau ngasih ide Yang masuk akal dikit Berubah nikah sama aku, pilih mana? Lebih gak mau sih itu Yaudah, sama Brondong Tapi lucu juga sih Masa sama Brondong? Tapi gak apa-apa kali ya? Ganjen Tapi gak apa-apa kali ya bang ya? Iya Ntar aku bikin jas yang baru buat pernikahan kamu sama Radit Biar mulanya sakit hati ya kan? Ingat Bagiannya Duit Iya apa lagi? Tantar duit Tantar duit Dimana ada duit disitu ada amar Kerja gak pernah beres Kali ini beres Anang aja ya Sayang, minum dulu Iya makasih Suci aku lagi mikir kemarin Kamu lihat Pak Diki gak? Datang ke acara Iya sayang Aku juga gak ngeliat sih Kenapa Pak Diki tidak datang? Padahal dia sudah berjanji Dia mau datang loh Kemarin itu kan lagi chaos banget sayang Jadi aku juga gak merhatiin tamu Iya Dari bener kejadian kemarin tuh Membuat acara ulang tahun Cherry jadi berantakan ya Iya aku sedih banget loh Mas Kasian Cherry ulang tahunnya berantakan Ya udah lah ya Yang namanya musibah apapun itu kita harus iklas lah Kita harus terima Manusia bisa berencana tapi ya Kita gak tau apa yang terjadi Ya kan? Ya udah deh aku beres-beres di dapur dulu ya sayang Serem banget sih ini pisaunya Ini kan bukan pisau sembarangan Pasti ini pisau yang dipesan khusus sama seseorang Kok ada inisialnya? Teh Selamat pagi Pak Tommy? Iya Selamat pagi pak Selamat pagi Suci? Suci? Iya sayang Iya sayang Ini ada Pak Tommy Pak Tommy Maafnya kedatangan saya mengganggu Petenangan kalian berdua Gak apa-apa pak Bapak ada keperluan apa pak datang kemarin? Saya ingin menjemuk Ibu Urulita Oh Katanya beliau sakit Ibu Iya Ibu Ibu ada sih memang Oh ada di kamar Yaudah saya anterin Ya Bapak nanti bisa ditemani sama Suci Ya Suci kamu mau temannya ya Aku mau masalahnya juga selesainnya aku harus berangkat ke kantor Sayang kamu hati-hati ya Sayang kamu hati-hati ya Yaudah oke Ya Dekat pak selesai masuk ya Ya pak Silahkan pak kamarnya disini Ya ini lah Tommy Ketemukan sama nipis Eh Mas Tommy Ya ampun Ketemunya jadi begini Maaf ya Bagaimana keadaan kami cantik? Ya ini lah tuh Perih Semua ada perih Badan sakit semua Inilah akibatnya Jadi aku khawatir nih Jangan sama kejadian kaya tadi maam lagi Tapi untunglah selamat kalo gak aduh Gak tau deh gimana nasibnya Inilah sebabnya aku mau Membersunting kamu Bapak pengen ngelamar ibu Kan baru kenal Kok langsung ngelamar sih? Aku serius? Masa? Aku gak mau kami celahkan lagi Apa yang paling marah? Ini bener Belen Ngapain gak? Shhh Mulan Tadi si pak Tommy katanya pengen ngelamar ibu Aneh banget gak sih? Baru juga kenal kok udah langsung ngelamar Tapi jangan kenceng-kenceng ngomongnya Takut dia denger Wulan Mbak ada yang perlu dibicarakan sama Mas Parel Jadi Mbak pengen ke kantor ngomong sama dia Tapi boleh tolong titip Cherry gak ya? Boleh dong Mbak, Mbak hati-hati ya Iya Tapi masalahnya sekarang tuh lagi rawan banget Jadi tolong jaga banget Cherry Kalau ada apa-apa kasih tau Mbak Ya Makasih ya Wulan Yaudah aku ke Cherry dulu Bentar Iya Wulan Ini nungguin Radit gak dateng-dateng Tapi malah Yang muncul Suci Hmm Kesempatan saya nih buat ngabisin Suci Aku harus kasih tau Mas Parel Aah Aah Baler Eee Nah Apa Bang Takit Aah Baler 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 Buka-buka-buka-buka-buka Lepasin! Hei! Sini, Amal! Hei! Ajar dia! Suci, kamu nggak apa-apa? Pak, makasih udah nolongin saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya cuma takut tadi kandungan saya, tapi Alhamdulillah nggak apa-apa, Pak. Itu siapa sih? Ya sudah, kalau begitu, saya antar kamu ke dokter. Nggak usah, Pak. Nggak apa-apa, makasih. Udah lah, saya antar kamu pulang. Saya takut orang itu masih ngejar kamu. Iya, Pak. Yaudah, yuk, saya antar. Siapa sih itu? Jadi syaratnya surat cerai resmi aku. Iya, dan aku yakin pengadilan pasti ngabulin. Karena kan juga Hilman di penjara, dan kamu tuh sering disiksa sama dia. Aku optimis, pengadilan pasti ngabulin. Tapi, Dit, itu papa kamu ada di dalam. Aku yakin papa kamu tuh sebenarnya sering kesonggur. Aku nggak peduli, Lan. Aku yang penting kamu. Dan aku bakal perjuangin cinta kita. Aku nggak mau kehilangan kamu, Lan. Makasih, Edith. Kamu udah ada di samping aku. Aku seneng banget ada kamu. Saya juga tidak tahu. Waktu saya datang ke rumah kamu, tiba-tiba dia datang menodong saya pakai pisau. Ya Allah. Berarti dia ada di acara pesta kemarin, dong? Iya, kayaknya. Kira-kira, bapak tahu nggak ciri-cirinya kayak gimana orangnya? Orangnya nggak begitu tinggi. Badannya nggak gemuk. Rampik, ya kecil lah gitu. Terus rambutnya segini, ya keubanan. Pakai baju apa? Pakai jas dia. Kok ciri-cirinya sama persis seperti Pak Tommy, ya? Saya perhatikan orangnya, kelihatannya orang itu sangat sadis sekali. Dia hampir saja *** saya. Untung saja saya selamat. Astagfirullahaladzim. Yaudah, kalau gitu, Om. Makasih ya udah ngingetin saya. Dan makasih juga udah nolongin saya. Ya, tadinya saya mau datang ke rumah kamu untuk ngantarin kado buat ceri. Untung ketemu dengan kamu. Ya, kebetulan. Suci, kamu harus hati-hati. Sepertinya banyak orang jahat di sekeliling kamu. Sebenarnya siapa sih Pak Tommy itu? Apa pisau yang ditemukan itu inisialnya T... Tommy? Makasih ya, Pak. Ya, hati-hati ya. Saya permisi dulu, Pak. Ya. Aku harus cepat ketemu sama Mas Farah ya. Aku harus kasih tahu soal ini. Mudah-mudahan dia ada ya di sini. Mas! Untung banget aku ketemu kamu di sini. Kamu harus lihat. Ada apa? Kok Farah El Santan Suci ada di situ? Bukannya dia ada di rumah? Ini yang kapan kamu ngapain bawa pisau? Jadi tadi malam itu kan Radit ketusuk bahunya. Dan aku temuin pisau ini, Mas. Kamu lihat dong, ada inisialnya, Mas. Kalau pisau udah di inisial seperti ini, apalagi di grafir, ini pasti milik seseorang. Ini pasti barang koleksi, gitu. Tapi inisialnya... Terus aku juga ketemu sama Pak Diki. Dia bilang ada yang mau celakain dia pas dia pengen keulang tahunnya Cherry. Dan ciri-cirinya tuh sama banget. Sama ciri-ciri Pak Tommy. Haduh! Gawat! Jadi karena itu Pak Diki gak dateng. Tunggu ini. Sekarang, Bu. Kita jangan beritahu kepada siapa-apa tentang masalahnya. Dan pisau ini kita akan simpen dulu. Sebagai barang berkaitan. Iya, Mas. Kita harus selidiki. Siapa sebenarnya Pak Tommy ini? Kita cipet dulu ya. Oh iya, Mas. Tadi aku denger Pak Tommy ngelamar ibu. Aku bingung deh, Mas. Padahal kan dia baru kenal. Mas akan ngerestuin. Kita bicara sama. Ayo. Ini apa, Mas? Hah? Siapa sih? Tadi ada orang di sini. Kalau ingin Cherry selamat, temui dia di hutan lindung sebelum anak kalian menjadi mangsa binatang buas. Ini siapa yang taruh ini? Ya Allah. Tapi Cherry kan aku titipin sama Wulan di rumah, Mas. Jangan-jangan boang kali nih orang. Cherry dan Wulan di rumah? Apa terjadi sesuatu di rumah ya? Coba, coba telepon, Mas. Soalnya handphone aku loh, Bet. Kita coba telepon, kita coba telepon Wulan, ya. Ya Allah. Coba kamu tolong. Siapa sih ini? Siapa yang taruh ini? Mas, teleponnya gak diangkat. Gak diangkat? Gak diangkat, Mas. Aduh, kenapa sih? Selalu aja ada masalah sama Cherry. Kamu temen ya. Kita dateng ke tempat ini. Coba aku tanya. Papa Biaro lagi makan apa? Lagi makan bubur. Eh, beruang bisa makan bubur? Eh, bisa gak? Bisa gak ya? Ayo, bisa gak? Gak bisa. Makannya apa? Madu. Madu? Serius? Papa Biaro sukanya madu? Hmm? Ya, ya. Nampun. Apa kau gak denger ya? Tadi ada telfon. Udah jam segini lagi. Mas Farel sama Mbak Suci biasa udah pulang. Hmm, tentu kan. Kayaknya... Mbak Farel sama Mbak Suci lagi ke rumah Papa Biaro. Masa sih? Coba tentu telfon Papa Biaro. Coba ya, bentar ya. Tchinipa. 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 sub indo by broth3rmax